Itu berjatuhan lobelatu Wih dari mana tuh? Dari atas Lampu utama tuh Jadi rumahku tuh aku datang tuh gelap sekali gitu Belum ada kecil Kita ngelirik se-se-se gitu What's up guys? Welcome back to our channel With Bangka Legends Ya saya Deo Dori Indra Saya Rahma Bersama Bangka Legends saya Oke jadi Di video kali ini Kita bakal cerita lagi pengalaman horror kita Part 2 Ini part 2 ya Sebelumnya kita udah cerita masing-masing pengalaman horror kita Part 1 nya ada di izung ya? Part 1 Part 1 Nanti part 3 saya patah ada lagi Langsung aja kita mulai cerita kita Ada Dori Oke Cerita saya dimulai dari Pacar saya kan kos ya Tempat kosnya itu dekat dengan sungai Oh Dan kebetulan Di area itu Dua rumah sebelum kos itu Rumah kosong dan katanya Berhantu Rumah nih? Rumah kosong Oh Saya kira Di sana letak seram ya Tapi ternyata di kos pacar juga seram Di kos itu ada berapa kamar? Di kos itu ada dua bangunan Atas bawah? Tidak Depan belakang Oh Yang belakang dua kamar Eh tiga ada ya Yang tengah yang depan Empat kamar Oh oke Itu kotan cewe cowok campur? Keluarga Oh keluarga Soalnya pacar sama kakaknya Sama suami kakaknya Oh Dan mereka Toiletnya di luar Oh enggak Di satu kamar gitu Jadi sharing Toiletnya dua Di luar bangunan Masih di area itu Tapi bangunannya ada satu Dua Toiletnya di pinggir Itu untuk semua orang Yang kos di situ kan Oh ya Toilet sharing namanya apa? Tapi kebetulan Bukan di sungai kan? Bukan Tidak Tidak Kok jadi yang komen Oke Dan di sebelah sungai Itu ada Eh di sebelah sungai Di sebelah kamar mandi Itu ada sumur Sumur Oh yang kerek itu? Iya yang kerek Tapi udah ditutup Dan diganti pakai Mesin pompa Mesin pompa Hmm Pakai nyodot ayamnya Ya terus Dan Disana Kayak agak di Di pojok gitu Sumurnya Hmm Dan katanya Kalau Pacar saya ke toilet Dia tidak berani sendiri Harus diantar kakaknya Iya Wah Di luar kan? Ya Sebenarnya sih terang Cuman Ketika Entah kenapa Ketika diterangi lampu Pojok itu selalu terlihat gelap Hmm Tidak nyampe ya Tidak nyampe Dan yang bisa melihat Waktu itu Semua lagi pulang kampung Yang tinggal disana Si Adiknya si pacar Sama suaminya Oke Dan suaminya Agak sensitif Oh jadi kayak Bisa Ya bisa melihat Hal-hal gitu Ya Dan Kebetulan mereka itu Tinggal yang bangunan yang di belakang Jadi bisa lihat Kamar yang bangunan depan Ada jendela Oh ya Tepat Ke kamar Pacar ada jendela Oke Dan Si suami kan Biasa malem-malem yang rokok Hmm Dan melihat dari jendela Kayak ada anak kecil Ngelirik Segini Hmm Oh Di kamar pacar Hmm Di kamar pacar Ya pacar kan lagi pulang kampung Oh di dalam kamarnya Di dalam kamar Jendelanya kan Ada jendela ke belakang Hmm Ngerti Hmm Ini bangunannya Bangunan yang tempat pacar sama kakak dan suami kakak Jendela Ini bangunan lagi satu Hmm Adik sama suaminya Hmm Jadi jendelanya menghadap ke Ke Bisa melihat sana Bisa melihat ke Jadi waktu merokok Kan jendelanya kelihatan Hmm Ada segini katanya Kayak orang nengok Padahal gak ada siapa dibangunnya Hmm Dan Dia juga Karena Adik Ipar juga agak menakut Kalau Kalau ke toilet juga diantar suaminya Suaminya kan tunggu di luar Ngerokok Hmm Katanya ada Bayangan putih masuk ke sumur Ya gitu Tapi memang di sana ada tempat Apa namanya Kalau Bali itu Buat Buat Naruh Bantan Kayak gitu Apa namanya ya Ya boleh Kayak shrine Bahasa Inggrisnya shrine Tempat pemujaan Memang harus Setiap Hari Eee Nyaturin Capa ya Kalau bisa Oke jadi Sekarang giliranku Aduh Ini Perasaan gak ya Ini waktu di tempat les Aku pernah cerita juga sama Guru saya yang ini Ya Saya tinggal sama orang tua saya ya Jadi saat itu Kedua orang tua saya Sama adik saya itu Pergi ke kampung Saya diam di rumah sendiri nih Sendiri sama Adalah pembantu di rumah gitu kan Pembantu-bantuin gitu Nah ini ini sebenernya Hari sebelum orang tua saya berangkat ke kampung gitu Berarti masih ada orang Masih ada orang Masih ada orang Masih ada mbak saya itu Masih juga ada disitu kan Mbak saya soalnya Lagi di rumah Kalau udah selesai pekerjaan Dia pulang kan gitu Nah Dimulai dari siang hari Orang tua saya itu bakal ke kampung tuh malam Jam 5 sore itu dia bakal ke kampung Ini sekarang jam 12 siang latarnya ya Jam 12 siang tuh Jadi saya baru pulang nge-gym Baru pulang nge-gym nih Lumayan capek kan Lumayan capek Dan orang tua juga lagi tidur di bawah semuanya Lagi untuk mempersiapkan energi lah Untuk pulang kampung gitu Mbak saya aja masih di Apa namanya Di bawah lah Dia ngepel Atau dia cuci baju lah Nah terus Ini ada satu kebiasaan yang dilakuin sama mbak saya tuh ya Kalau dia ngetok pintu saya tuh Pasti dipanggilnya putu Padahal saya gedein Dia panggilnya tuh gitu Nah Pas waktu saya tidur pulang nge-gym tuh Pintu saya tuh tergetok gitu Tak-tak-tak-tak Tuh gitu Buka lah saya pintu kan Kenapa mbak gitu kan Aku manggil gitu Pas buka Nggak ada orangnya Kok bisa ya nggak ada orangnya gitu kan Tak tutup lagi kan Mungkin dia nge-manggil dari bawah kan Aku mikir gitu Terus Ngeri mau nge-topnya gini Gitu udah kan Terus Lagi ada nih Tap-tap-tap gitu Tak buka lagi Kok nggak ada orang Turun lah aku ke bawah kan Mbak tadi ada manggil aku Mbak aku bilang gini Ih nggak ada orang dari tadi nyuci baju disini gitu Bener orang dua kali tak lihat Tak denger mbak tuh manggil aku tuh gitu Nggak nggak ada nggak Coba naik lagi ke atasmu Tidur lah dulu gitu Cuma dia kan Nah jadi kamar saya itu Di dalam kamar saya tuh ada kamar mandi sendiri Jadi kamar mandi itu Apa namanya Bahan pintunya Dengan bahan pintu masuknya tuh Berbeda Jadi anggap dah ya Pintu masuk tuh bahannya kayak jati tuh kayak ini Gitu kan Nah yang lagi satunya tuh Kayak plastik Kayak triplek gitu dia Kamar mandi triplek itu Beda agak nyaring aja bunyinya Lebih nyaring kan bunyinya Terus saya tidur lah lagi kan Sekarang yang bunyi Yang pintu kamar mandi ini Tek 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 gitu Nyaring bunyinya Ih kok yang itu yang bunyi gitu kan Aku pikir kan Terus mbak aku naik dia Gimana tadi manggil Ih nggak saya nggak manggil gitu kan Oh yaudah Turun lagi dia kan Terus naik lagi dia Beneran tadi dipanggil ya Enggak Tapi aku denger mbak tuh manggil saya gitu Aduh gimana ya gitu dia Mbak pulang ya Mbak pulang ya Besok bapak mamak sudah ke kampung kan gitu dia Oh ya nggak apa-apa pulang dah gitu Nggak kenapa kan kok Kok tiba-tiba saya manggil Saya nggak ada manggil loh gitu Dia mulai cemas gitu dia Nggak nggak ada apa nggak Saya kayaknya halu nih Kan dia bilang gitu Biar dia tenang maksudnya Biar dia nggak takut gitu maksudnya Saya tidur lah dia pulang Lagi bunyi nih Pintu kamar mandi Tek 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 gitu suaranya Wih apa nih gitu ku Udah mulai agak takut sih dikit kan Udah mulai agak takut dikit Cuma aku kayak nyanyi lagu rohani Jadi dalam diriku sendiri Jadi aku nggak begitu takut lah gitu kan Terus Jam lima bapak aku pergi Aku les Les kan Les sore ke tempatnya dia pulang Itu biasanya kita jam 9 Pak ya Jam 9 tuh aku pulang Rumah sepi sekali Aku lupa ngidupin lampu Lampu utama tuh Jadi rumahku tuh aku datang tuh gelap sekali gitu Belum ada yang datang Nggak karena orang tua sudah pergi semua kan Oh iya iya Jadi orang tua aku expect kayak Aku kan les tuh satu setengah jam Aku udah mau jam 7 Pulang dah dia Nanti dia ngidupin lampu ini jam 7 gitu Habis itu Aku udah aneh dah pikiranku nih Aduh udah beda dah nih rasanya nih kita kan Tapi aku berani aja masuk Terus aku pas masuk pintu utama rumahku tuh Aku bilang ini rumahku nih Jangan deh nggak gugung aku disini Aku punya rumah nih tak gitu nih ya Masuk dah aku ke kamarku Masih aman Semua tak hidupin TV apa Pokoknya bunyi dah semua kan Lampu semua hidup nih Semua hidup Nah Jadi kamarku tuh kan sliding door gitu Menuju balkon tuh kan sliding door ya Kayak korden-korden gini dah Nah jadi Aku tuh tidur gini kan Ini kan kasur nih Ngadep ke balkon Balkonku tuh Kita ngeliat ini kalo tidur tuh Ngeliat korden Jadi sliding door nya ditutupin sama korden Iya Jadi sliding door tuh kaca dia kan gitu Nah aku tidur ngadep kesana kan gitu Suasana tuh udah mulai dingin nih Padahal nggak hujan Enggak hujan Dingin Aku mikir ya Mungkin karena di lantai dua ya gitu kan Bunyi lagi pintuku Kawar mandi Kalau enggak pintu yang utama nih Tuh gitu lagi dia Ya aku udah mulai takut kan Akhirnya aku Aku kan Ini jam 9 malam Iya jam 9 malam tuh Terus kan aku Pernah ada yang bilang gini Kalau kita semakin takut Kita bakal dicari kan gitu Itu tak tanomin terus di kepalaku Kalau kita takut kita ditambah dicari Akhirnya dari ketokan pertama tuh Aku mulai memberanikan diri nih Aku dari kasur Jalan ke pintu tuh Siapa sih tak gedor Ceder Tak gituin pintunya nih Keluar kalau berani tak gituin Dia tak tantang nih Kalau berani keluar gitu Nah Terus Ini kan kamarku disini Pintunya disini ya Disini sliding door nya nih Sama korden itu Disini kamar mandiin gitu Disini aku ngamuk di pintu utama nih Ceder gitu kan Disini kalau berani keluar Bunyi disini Pintu kamar mandi itu Tak tak gituin Oh disini kamu tak gituin ya Terus aku kan spill Apa namanya Doa-doa yang aku percaya itu kan Tak keluarin doa itu Terus Udah agak tenang nih Udah agak redup aku Gini lagi aku ngomong Kalau berani sini Tunjukin diri bu Gitu aku ngomong guys Terus Kan ini dari pintu nih Dari pintu Aku mencoba balik Untuk tidur nih Kekasur kan gitu Ini sliding door ku kan Nah Anggep lah ini korden nya Korden kita kan panjang ya Panjang Di tengahnya ini aja Gini zreep gitu Kembong Nah gini dah Gini dah dia Nah Lama mis Lama Kalau angin kan Kalau angin kan Sekali stres Stres Tidak dia gini Ini yang sebelah kiri Di tepi Apa namanya Korden ini masih diam gini Ini dia gini Sreet gitu Sreet Kayak mendekat 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 gitu Terus Datang aku kesitu Ini kamu ya Tak bukal nih tiranya Terus Langsung kayak kompes gitu Tak buka Itu gininya Apa namanya Balkon ku Tak buka Di situ terus aku berdoa sendiri Berdoa kurang lebih 30 menit Kayak nyanyi doa Nyanyi doa gitu Baru ku tenang gitu Nah disitu dah Anggepannya gini ya Ini pelajaran buat kalian semua ya Kalau ada diganggu gitu Ya kita hidup di dunia ya Pasti ada aja gaguan-gaguan kayak gitu Coba tenangin dulu diri Jangan setan itu ditantang ya Jangan ditantang dia gitu Kita doa aja Kita nyanyi gitu loh Supaya Gimana ya Pokoknya diri kita dulu tenang gitu loh Itu aku jam 2 berasa tidur Man pas ngeliat kayak gitu Sekaligah Besoknya Besoknya aku les Pak bisa ngeliat jam 6 jam 8 gitu Pokoknya saya mau cerita sama orang Pokoknya gitu Dari semenjak itu Terus aku Masih berlanjut nih ya Masih berlanjut Hari esoknya tuh Bapakku masih nih di Blimisari Akhirnya mereka semua Pulang nih Pulang Tapi keadaan jam 8 malem Pulang dari les sama dia nih Udah tenang kan aku kan Udah tenang aku Akhirnya aku ke Kamar lagi Jam 12 malem Teng Orang aku udah tidur di bawah sama adikku ya Lagi aku kayak Laper atau haus tuh Turun aku Turun gitu Di tangga tuh ya Ada manusia pendek Seginian tuh Pokoknya pendek Sebahuku kayaknya Tapi dia kayak gunduan gitu loh Kayak Casper tuh Kayak gitu Di pinggirnya tuh Biru semua Biru gitu Muka apa Badan itu hitam semua Pinggirannya tuh Biru semua gitu Aku lalu Wih kaget sekali aku Itu kan ya Yang itu dah Abis itu tapi Dari situ tuh Aku kayak Doa lagi dalam hati Tetep ku jalan Kita ambil air gitu Akhirnya di tangga tuh bilang Ini rumahku Jangan aku diganggu Akhirnya Semenjak saat itu Aku sama keluarga ku Memutuskan untuk berdoa Untuk rumah itu kan Perlahan-lahan Sudah tidak ada gangguan lagi Yeay Tapi gak sempet Manggil ini Pendeta Enggak Karena Doa sendiri aja Sebenernya udah cukup Gitu Tapi berani juga ya Sendirian Bukan berani lagi coy Nantang coy Tapi karena rumah sendiri Karena aku Karena aku sempet Kayak dapet Apa namanya ya Kayak dapet Anggapannya kalo zaman sekarang itu kayak webinar gitu loh Kalo kita ketemu yang gitu Semakin kita takut Semakin dicari Sama kayak misalnya gini Kalo kalian lagi berantem nih Kan pasti ada kayak diganggu roh jahat misalnya gitu ya Semakin kita marah Semakin dah setannya tuh Semenang gitu loh Iya tapi kan Emang sih aku juga sering denger soal itu Semakin kita takut Dia kayak makan ketakutan kita gitu Iya Tapi kan tetep aja Pada praktiknya Ketika kita takut Gak bisa langsung Gak bisa langsung Gak bisa langsung Iya sih Cuma aku bisa kayak gitu Lumayan Ya Karena aku Tipikal Kalo aku denger hal baik itu Aku pengen kali peratein gitu lah Iya Hmm Kalo aku kayaknya aku akan pergi ke rumah tetangga Hahaha Jam 10 malem Iya Aku akan cari tetangga Aku umur 10-11 tahun Hmm 10-12 lah aku lupa Jadi Waktu itu Aku Sering banget nginap di rumah tanteku Tanteku tuh di Bogor Oke Jadi tanteku tuh tinggal sama suaminya Berdua Mereka belum punya anak Jadi aku yang sering main kesana Hmm Sering nginap segala rupa Dan mamaku pun juga sering Lumayan sering berkunjung kesana Rumahnya tuh kayak di perumahan biasa Perumahan agak cukup elit lah perumahannya Cuman rumahnya gak gede-gede amat Hmm Ya buat hidup berdua cukup lah gitu Ya Ada dua kamar Terus Ehm Jadi Sebenernya aku sendiri Aku bukan tipe orang yang sensitif Bukan yang bisa ngeliat atau bisa ngerasain gitu Cuman mamaku itu sangat 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 sensitif Mamanya Mamaku Dan mamaku lumayan sering main dan nginep kesana juga kan Nah mamaku tuh sering cerita Eh mamaku selain sensitif Sensitive sama yang gaib Tapi tidak sensitif sama yang tidak gaib Karena dia tidak sensitif Ini kagak peduli Kita takut apa gimana Kaga peduli cerita baik gitu Terus Ehm diceritain lah Kayak Ehm semalam Ehm kebangun malam Ada yang lewat Ada yang duduk Kayak gitu-gitulah Sering banget ada cerita kayak gitu Dan Bikin takut dong Mending gak diceritain Iya Makanya insensitif dia sama yang kagak gaib malahan Hmm Nah terus Ehm Ternyata Semakin lama semakin lama semakin lama Semakin lama Itu aku sempet beberapa kali denger cerita juga dari satpam Hmm Yang sering Ehm Jaga komplek Jaga komplek Jalan-jalan nih kalo malem Yang ngeronda kan Ngeronda Jadi di rumah tantaku itu di depannya ada lampu taman Hmm Nah Si satpam itu kalo malem gak ngeh itu lampu taman Apa akhirnya? Orang Ih Iya Aku juga gak ngerti ya gimana Pokoknya aku denger kayak Ini kalo malem nih orang Ini bukan lampu taman Nah dia Dia Ngeliat Ini orang nih terus disapa gitu atau enggak Enggak Enggak, udah tau dia Takut dia? Enggak, dia tau itu gak bener Udah Kayak gitu aja Kayak gitu Aku gak ngerti ya gimana ceritanya Tapi yang jelas kalo malem itu tidak jadi lampu taman Dan karena cerita itu aku jadi gak berani main deket-deket sama lampu itu gitu Hmm Terus Ehm Udah nih udah banyak kejadian-kejadian kayak gitu Tantaku takut Ehm Dan ehm Satu hal lagi Itu rumah jarang banget ditempatin Karena Baik tantaku dan suaminya itu dua-duanya kerja Oh Pagi sampai malem Iya, pagi sampai malem Dan mereka belum punya anak tinggal cuman berdua Jadi rumahnya jarang banget ditempatin gitu kan Nah Pada suatu hari Tantaku Aku gak tau gimana Pokoknya lagi gak kerja aja Lagi libur lah beberapa hari atau gimana Aku juga lupa lagi Nah Karena banyak cerita-cerita seperti itu Takut kan dia Bangang Hehehe Minta temenin Ke aku Aku nginep disana beberapa hari Ehm The first several days It went okay Okay Nothing happened Hmm Tapi Suatu ketika Ini padahal kejadiannya pagi Kayak sekitar jam 10 jam 11 pagi Hmm Kita sedang beraktifitas seperti biasa Aku Tantaku lagi Jadi Ehm Denahnya itu Denahnya itu Ini Ehm Ruang TV Ini ruang TV Disininya ini dapur Disininya ruang makan Meja makan Di sebelah sininya ruang tamu Dan antara ruang TV dan ruang tamu itu dibatasin sama bufet tinggi Oh iya Kayak gitu Bayangkan Sedangkan dari ruang TV Dari ruang TV ke dapur itu cuma dibatasin pakai eyeliner Ehm Eyelander Eyelander itu kan meja yang di dapur itu Ah iya 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 Kayak gitu Seketika Ada gempa Oke Cuma kita mikir Oh iya ini gempa gitu Ini Ini benaran gempa Tapi kita panik sih 24 Pegang aku di ruang TV itu Kita masih bengong Tiba-tiba ada suara lagi kayak Dudududududududududududududuk Tapi gak ada gempa. Suara doang kayak ada benda yang banyak banget dijatuhin dari atas. Dan, seketika kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, kalau di ruang TV itu, ruang TV kan kotak ya. Dan sebenarnya ruangannya terbuka, cuma dibatasin sama bufet, terus sama eyeliner, kayak gitu-gitu aja. Tapi gak ada pembatas ruangan atau tembok gitu kan. Itu cuma di sekitar kotak ruang TV, itu berjatuhanlah belatung. Wih, dari mana tuh? Dari atas. Dari pelapongnya tuh? Iya, tapi ini atap ini, gak ada bolong, gak ada lubang, gak ada rusak, gak ada apa-apa. Tapi, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, itu belatung berjatuhan banyak. Dari pelapong itu dia tembus aja gitu? Iya, ada kok. Di rumah anda pernah. Iya, tapi di satu spot. Oh iya lagi? Bener, di satu spot aja. Tapi, pikir positif mungkin ada bangkai hewan di atas. Cuman gak ada lubang memang. Kan belatung kan bisa ke tempat itu. Gak bisa lah. Oh iya, oke. Oke, nice. Kayak gitu kan. Kita udah panik dong. Kita ada di ruang TV, ada belatung jatuh. Jadi, kita ini kan, kabur dari sana. Kecil, kecil, kecil. Tapi kayak ribuan mungkin banyak banget gitu. Oke. Akhirnya kita melarikan diri dari ruang TV itu. Kita sambil ngeliatin, itu masih berjatuhan pas proses jatuhnya. Kita ngeliat juga. Terus akhirnya kita keluar. Panikan, kita keluar. Terus kita bingung mau minta tolong siapa juga bingung kan. Dan kita juga masih kayak, itu apaan sih? Apa kita halo apa gimana? Coba ngecek lagi yuk ke dalam gitu kan. Nah, cek lah kita ke dalam. Ada belatungnya beneran. Berjatuhan di lantai, ada. Tapi cuman di daerah ruang TV doang. Sekotak itu aja. Jadi kayak, ini kotak, ruang TV. Udah batasnya belatungnya cuman sekotak ini doang. Gak melewati itu. Kok bisa? Itu. Di situ aja. Cuman di situ doang. Terus, aku sama tantaku literally sambil kayak ngenes sambil nangis gitu. Oh nangis tuh? Iya. Kita nyapuin belatungnya. Ya, udah minta tolong siapa ke sahpamnya. Kita bener-bener literally berdua nyapuin belatungnya. Kita sapuin, kita angkat-angkatin apa namanya? Kita angkat-angkatin furniturnya, terus kita iniin. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Sebanyak itu. Oh my God, sampai sapu begitu banyak. Sebanyak itu. Banyak banget, banyak berkantong-kantong. Berkantong-kantong. Yang merah. Ya, aku lupa kantong warna apa ya. Oke. Gitu, terus udah gitu. Udah nih. Kita udah bersih-bersih segala rupa udah bersih-bersih. Udah, apa namanya? Bersih lah gitu kan. Udah kasih Whipple segala rupa gitu. Put merk guys. Terus, akhirnya kita berencana mau bakar itu belatung kan? Iya. Hilang. Hah? Di plastiknya itu hilang? Di plastiknya itu hilang? Iya. Sudah plastik-plastiknya hilang. Hah? Iya. Taruhnya dimana ya? Di luar, di luar. Di ambil orang nggak mungkin ya? Iya, kalau mau ambil belatung ya. Kalau di ambil orang ya silahkan sih. Siapa mau ambil belatung? Kalau pebisnis ayam kayaknya. Aduh. Oh, hilang itu? Hilang. Udah nggak ada jejaknya lagi kemana-mana. Terus kita bingung sebingung-bingungnya kayak gimana itu. Dan kejadiannya tengah hari bolong guys. Iya, jam 12 malam. Jam 12 malam. Eh, jam 12 siang. Jam 10-11 pagi malah. Wow. Pagi. Nah, abis itu nggak cek apa di atas? Cek dong. Akhirnya panggil orang gitu kan dia. Akhirnya dia lapor ke suaminya. Terus dipanggil orang. Dicek mungkin ada bangkai atau ada apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa bersih. Dan nggak ada. Maksudnya kayak oke kalau belatung 1, 2, 3 biji yang jatuh. Oke lah masih masuk akal. Ini ribuan gitu. Dari atap jatuh ke bawah tanpa adanya kerusakan di atas ini. Itu kan aneh kan. Iya, tapi ya hasil. Gitu. Jadi, udah sudah. Tidak ada apa-apa. Dan, baru setelah itu diketahui karena kita penasaran kan ya. Jadi, kita coba cari tahu dong. Padahal ketahuan kalau itu adalah kiriman. Oh. Pastilah. Kalau nggak ada sebab akibat. Guna-guna. Kiriman dari orang yang... Yang nggak suka lah gitu ya. Iya, gitu lah ceritanya. Apa? Seperti ini. Menyengatkan. Jadi gitu guys ceritanya. Gimana menurut kalian? Kalian punya nggak pengalaman horror? Kalau punya boleh diceritain di kolom komen di bawah. Jadi untuk video kali ini sampai sini dulu guys. See you. Bye bye. Dadah.